KPK itu harus berani mengambil inisiatif dalam seluruh upaya pemberantasan korupsi, khususnya membangun sistem pemberantasan korupsi yang baik. Jadi undang-undang itu sudah memperkuat KPK. Bahkan kalau membaca undang-undang itu, kekuatan KPK di dalam pemberantasan korupsi itu bisa lebih kuat dari Presiden. Baca aja undang-undang itu. Jadi istilah MOU itu sebetulnya, apalagi MOU untuk mengamankan aparat. Kalau mau untuk menghargai kelembagaan yang punya dasar hukum kekebalan dalam konstitusi, itu adalah anggota DPR. Justru anggota DPR itu yang tidak boleh sembarangan disentuh. Karena dia itu regulator dan itu ada dalam konstitusi negara. Kalau aparat penegak hukum tidak ada gitu. Apa namanya, semacam MOU dan proteksi seperti itu tidak ada. Tapi sekali lagi, ini karena nggak paham apa fungsi dari kelembagaan. Yang nggak paham KPK itu juga? Ya semuanya nggak paham, terutama KPK-nya. KPK, ini sebenarnya orang kualahannya. Kualahan di lapangan. Jadi kualahan di lapangan nggak ngerti bagaimana caranya supaya pemberantasan efek-feketnya. Oh ya, ini ya begitu aja. Supaya tidak benturan begitu. Apa soal ROK-Pertemakawan udah di-derimah sekatres ya Pak? Belum. Belum. Kalau komisioner OJK Pak?